ya malah ya nek kapan ngajante biwir amoco ya lipstick ines apon ayah apon nu kosong genep nu alus man kosong dalapan man ada genep ya ari rektolabul ilmi tewudu reksorogan nek herap rektasripan berwo karena ilmu bersih ilmu itu tolong diamalkan santri berwudulah setiap waktu subhanallah kia kari bu sahanu bakal kengeng kebaikan nanti ketika akhir khayat yaitu orang yang akan mendapatkan pahala khusnul khatimah yang da'wam wudhu gitu barang siapa yang berwudu sebelum makan dia tidak akan pakir dan miskin sunnah sebelum makan berwudu biasanya kan habis pengajian ada makan-makan kan hei wudu helam walka bagian makolot 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 hei makolot hei makolot ekna harte wudu helam lah bek 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 awali dengan yang baik hasilnya akan sebelum tidur berwudu sebelum makan sebelum mencari ilmu itulah orang yang akan mendapatkan nanti indah pada waktunya khusnul khatimah tarik menyusui ke ibu-ibu tes sunnah berwudu siti patimah ajarah radiyallahu anha nikah dengan adi bin adi tulib karum mawawazah dia punya anak yang bernama hasan dan husen betul mah naik mereci susu kabudak teh wudu helam apik betul mah dimana karab penyusuan teh nah bolodom harupun ima pahingan tukang dagang tetara ngider ya lain serik ya menyusui anak berwudu mau makan mau tidur badetolab jadi ayat tukang tani ya watijarotan langtabur tijaruhna anu barokah ladang tani ga beli mobil camry model kiwari duit salamari hape blackberry nginum strawberry bisa ngelaksanakan ibadah haji bariboga pemajikan gelis model bidadari ya hayang tani na barokah ya wudu helam emek kasawa osof emek kasawa wudu wudud emek kasawa teh wudud matak sawah lega beakwe kuberiat kesel dapogasalah kita kesel wudud bae bicara mulah ngarokok melotot matak pamaji kan dati pegang dan dipolototan wai hampurannya kan nomba regang periksa ke bidan normal bisa ke dokter awupan nyakitan asapa nasaran wakti pegang-pegang di rongsenatnya ke rumah sakit asutnya ruangan radiologi hasil rongsenatnya jelas gambar salaki ke rumah lotot jadi mau tidur mau makan badai tolap badai dagang nah ini saya kasih tau nih pedagang eh pedagang 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 yang jujur akan masuk surga bersama rosul eh pedagang yang jujur akan masuk surga bersama asut pedagang nih saya kasih tau nih biar berkah dagangnya bu pedagang yang jujur akan masuk surga bersama roh asut tidak boleh mengurangan tim tidak boleh mempergunakan sumpah pal asut tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang penjual pembeli harus mempermudah akan ada keberkahan eh kemenang urangan timbangan lebihkan lebihkan timbangan kenapa mesti dilebihkan timbangan ingat berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah niatkan dinahate ya Allah abingalangkungan ya timbangan sejak niat dinahate sodakoh maksuna kumaha dua keuntungan yang didapat yang berniaga seperti itu dia akan berkah dalam dagangnya dia akan berkah dalam usahanya kenapa kenapa ada keberkahan kalau kita berdagang seperti itu selain mendapat keuntungan dua dia mendapat pahala sodakoh kepada orang yang belanja gitu maksuna dagang gorengan dagang bala bala dagang raginang dagang kutumayang dagang kueh ali dagang cinsal sok ayah emohna cek sunanama lewi maksuna ayah dilewihan ada keberkahan dagang nak hek tinggali kalemur hek tinggali dagang nak ngangkleng hek tinggali dagang nak ditangung anak tinggali apal imriti apal kailani apal johar maknun apal alpia nah ha berkah peduli berbagi gitu ya berkah kamu naik sarai jengpah majikan te wudhu helah kenapa mesti berwudhukan batal jengpah majikan bukan masalah batal ambil hikmah ambil ibrok ambil pembelajaran kita berumah tangga dengan ilmu bukan dengan narsu sucikan diri terlebih dahulu naik sarai te wudhu helah anak nasoleh anak nasalehah anak nasabik artinya sabik anak lebih mulia daripada kedua orang tua bapak supir angkot anak jadi pilot inungna bapakna kulimacul kulit tanur anak jadi ulama jungkur inungna bapakna apal jut tilupuluh anak apal tilupuluh juta beda jut tilupuluh yang tilupuluh juta kata ayang bawa terlebih dahulu arin ngulia bapak ayana lakirabila rabagjak rumah tangga ngeslila biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas bahagia sama Bapak bukan di logam mulia tetapi adanya di akhlak yang mulia tenang lah rumah tangga mah rier di materi tetapi adanya di hati kesempurnaan hidup bukan di baju tetapi adanya di kolbu punya harta mah Abah bukan untuk sombong tapi punya harta mah untuk menolong bejaan salah kita wuduhela Oh sop Memesare wuduhela nongmeri dikocet pakai sepri tak budak nage gudal gadi lagi tuh are raparada eh next are kek irek irek mata kudak nage ngurek ini siapa sih yang akan mendapatkan hei khusnulha orang yang dawa mood mau tidur mau makan badai tolak dagang tani santri ulah batalwo dua siapa sih yang akan mendapatkan hei siapa yang akan mendapatkan khusnulha orang yang menunggu sholat setelah sholat maksudnya kurang bahas beres sepak banyak pun guru orang teh sholat maghrib pengadaguan sholat isa aksiru mintila wakil Quran berbanyak membaca ayat-ayat suci aw ibu 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 luangkan waktu untuk ibadah Insya Allah hati akan tenang untuk remut ma'ina hari beresolat maghrib teh hei baca salawat nariyah baca salawat munsiyah baca salawat ibrahimiyah baca salawat sifah bahasa zikir nabi Yunus bahasa zikir nabi ayu baca dong a nunggu isa etak muhadema taba bapak-bapak bapak-bapak di maghrib kaisa tetong wih tong wih Insya Allah wafat dalam keadaan khusnul khatimah bagi orang yang menunggu sholat setelah sholat beres maghrib teh wiridan coklat mahlama baca kalimat tasbih hei detak jantung diisi dengan zikrullah ada dua kalimah yang mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan subhanal subhanallah wa bihamdihi subhanallah aliladzim subhanam mapul mutlak takdiruh sabatu mahasuci Allah berat dalam timbangan mudah diucapkan ya hari beresolat eh tongka mana-mana dagoan sholat isa pejaan tasalaki ulah balik sabara orang tadi lemur ya anutara balik sabara orang di lemur ya anutara balik di maghrib kaisa sawah boga mobil boga usaha eger nikmat mana lagi yang akan kau dustakan cocok teh hei nubeng harta balik cocok teh nubeng harta balik nikmat mana lagi yang akan kau dustakan cocok nubeng harta wih di maghrib kaisa nawaitu an atta kipa pihak dan masjid sunatan lillahi ta'ala biayitikab dari maghrib kaisa cocok nubeng harta balik ta'ina nubah langsak rek naon balik ke mana-mana coba rek naon baliknya balik rek naon wih di maghrib kaisa pemajikan can balik ke saudi menarik iku lonely ke apa nambang ehh mobil kayak eh Cukurang gimana ikeren kadeng ika nge kajima cigan 짠 hap oh… beres gitu deh wih bero jak Because everyone gostowser ada kaisantir pegu kadeng complacisi Rizki akan berkah dan bertambah, betul? Tinggalipun guru. Eh, di Maghrib, di Gika Isa, di Pak Imaran. Kadang-kadang ngawurukan santri, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Jalalen. Kadang-kadang pasaran Sapina, kadang-kadang pasaran Patul Mu'in. Berkah, irub nate. Nya tinggalipun. Terus, balai, alhamdulillah. Tuh tinggalipun, Masya Allah, ya Karim. Berkah. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu, ulah arwi, bejaan salaki, ulah u. Di Maghrib, di Gika I. Ibu, ibu-ibu, di Maghrib, di Gika I. Hei, miridan, baca salawat, baca Al-Quran. Nggak mau beres, salat Maghrib, belum mau kena. Mana cocolok, mana remote, mana HP. HP, HP, cocolok, cocolok, mana remote, mana remote. Kudu bijak, kudu cerdas, menggunakan media sosial. Dari Jemari, bisa berujung kepada Juruji. Hati-hati yang menyebar berita bohong. Bagaimana malaikat rohmat akan datang pada kita. Kalau dalam HP, mohon maaf, mohon izin. Ada film, ada orang-orang lain. Dari ini kentang buka film, karari tuta. Sumpimu al-malaikat rohmat. Sumpimu al-malaikat rohmat. Singapik, katu, hirupte. Di sana kan ku itu, tepil amar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak, jaga istri. Dari barat siksa api neraka. Oh, mejaan kasalaki, ah, hapusan. Mata kudu bijak, kudu cerdas, menggunakan media sosial. Kadang-kadang, orang bener, babaturan, tebener, mengirim anukara ritu. Beri salat maghrib, tewiri, baca sholau, sholat sun, baca algur, luangkan wak, itu, yuma beri salatnya, mana cocolok, mana remut, mana hape. Bijak, cerdas, tidak menggunakan media sosial. Aisyah laki gering, teururus, ya, lain dipotok, ya, sadengekun. Aisyah laki gering, teur dipotok, status suamimun taber, eh, boleh. Nga jajar. Wah, adaan etak. Anukomat. Imam. Makmum. Ente, kemana? Ece, ece. Jadi, baca salakite, kesal dah, eh, sakapeng mah. Ay, nunggu sholat, setelah sholat, karena resal, cara rapih, hari gape kuat, bonget, pinuh kubulau, kan. Tita tada rusan, tita itikap, kagak kuat, asam urat. Oh, idudoh, mana ya itikap, asam urat. Hari main ludo, tarung kulopatan, tanah, dan ini keisian, saya nusak main ludo, tak. tak gini nganti asap urat. Ayah, duk itu. Aku banget gitu loh. Bu, maghrib mengaji, maghrib mati kantip. Paham? Paham. Jadi siapa yang akan mendapatkan khustul khatimah? Yang pertama, orang dawa mudu. Yang kedua, wang tadiru sholati ba'da sholat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat. Ba'd sholat. Ba'd sholat. Ngadangan wajib. No amis amis, no amis amis. Dah hayok. Aksiru mintilawati l'quran piibu yutikum. Perbanyak membaca sa'al quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagainya. Ayah imah gedong tapi tegenang. Tapi imah panggung rawas. Pas ditaruh setiap bumi sabdi angwa naon. Apan subuh mengaji. Apan magrib mengaji. Apan syokdi angwa tadarusan. Apan syokdi angwa sholawatan. Itulah rumahku surga ku. Ibu. Ibu. Bera sholat magrib. Luangkan waktu untuk ibadah. Menunggu sholat setelah sholat. Insya Allah kita wafat dalam keadaan khusnul khu. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Eh. Orang yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Kita berangkat dari rumah biroh matilah. Pulang dari masjid wal magbiroh. Berangkat dari rumah ke masjid karuniailah. Pulang dari masjid wal magbiroh. Ampunilah. Tah kudodai ke masjid. Hei. Sholat bersamaah awal waktu di masjid. Lu imah ngomong ke batul. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sholat di imah. Ahli sunnah wal jamaah ma sholatnya berjahat. Paham? Paham. Ibu. Hati-hati tuh. Bagi mereka yang tidak suka. Sholat bersamaah di masjid awal waktu. Ya Allah bakal ngangkat kebarokahan harta. Sana jan sawah neglega. Hei. Siga cahidina daun talus. Tuhu mangpaatna. Sawah hektaran duit na miliaran. Budak na hana narkoba. Sawah na hektaran duit miliaran. Mobil mewah. Tapi rumah tangga. Jiga rumah tangga. Guludu. Ungal pangih doh dar. Oh kenyamanan. Para siawe. Para seat. Salah kisarai di cokot. Apenah di pariksa. Salah kisarai di cokot. Atau hapus pesan sebelum pulang. Ibu. Ibu. Tolong suami sholatnya bersaak. Awal wak. Dimas. Saya kasih tau nih. Hei. Sholat berjamaah lebih utama. Daripada sholat di rumah pi. Bayi Tihimun Faridan. Anda kaya punya sawah hektaran. Bukan duit miliaran. Saya bilang miskin. Kalau anda sholat di rumah. Walaupun kita tidak punya. Tapi rajin sholat berjamaah. Itulah orang kaya. Nah. Benghar dari sisi materi. Sholat di rumah. Kurhiji. Teboga. Tapi daik sholat berjamaah. Dua tujuh. Bedana dua genep. Antara sholat di rumah. Yang sholat di masjid. Sholat di berjamaah. Di masjid. Beri basa. Rematik. Rematik. Siatama rematik. Ngatih ungal adan. Kemacit asyap urat. Kemacit pertigo. Ini sampen ngusep lupat. Dengan kerja tukang ngusep. Kesel. Bukan salah kita. Harga masih git darah rendah. Ngusep lupat. Ayah nukitu. Salaki aja. Bu. Tolong dong. Biar berkah sholatnya berjah. Dimas. Awal wak. Tinggalin. Bahlamah masih git teku palupu. Kupapannya. Imaroh idaroh. Ya ayah malamun. Bahlamah. Beres sholatnya caririk. Bahlamah. Irungi. Kecepet palupu. Bahlamah dagang ditanggung berkah. Anak jadi bidan. Bahlamah tani tipati lega berkah. Anak jadi kiai. Juara musabah kokiratil kutub. Lomba baca kitab kuning kahiji. Juara musabah kotilawatil quran. Juara mtki tingkat dunia. Alhamdulillah. Ah gitu bejaannya. Salah kita coba cinaka masigit. Sel di mahwai. Salah kita gak. Eh di lemur iya. Namun jelma anumaut di sholatnya dimana. Anumaut di lemur iya. Di sholatnya dimana. Ah aneh. Aiken hirup taraka masigit. Adios mahot kan harup na'atuh. Oh sama hitman diharup. Batu narang tuh gak goler. Begitu datang ma'it. Karpetnya ngomong. Amang. Kamana wai. Jadi saya sama kamasigitnya sakaliwe. Bubuhan ma'ot. Ayah dukitu. Ya tapi nantu oce. Santri. Santri. Itu tiga ya. Saya terakhir nih. Ada materi yang baik. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Eh tidak boleh dibaca surat. Karena taknya takmer butuh. Tidak boleh dibaca Al-Imran. Karena itu adalah keluarga Ali Imran. Kalau dibaca Al-Imran. Jali. Kalau dibaca surat Jali. Yang benar adalah surah Ali Im. Paham. Mingkum. Aebil makna liltabib dan lil bayan. Hei. Mingkum. Aebil makna liltabib dan lil bayan. Profesi. Mubalik. Itu parduki payah. Eh. Profesi. Mubalik. Teparduki. Ulah. Kabeh jadi penceramah. Itu ulah. Ih. Kabeh jadi penceramah. Masa anu rek ngandeng ikon. Ngerti itu? Jadi kalau waran pondok pesantren teh. Kudu. Aya anu jadi. Ahli. Nahu. Ahli sorok. Betul? Ahli parangin. Ahli palak. Mubalik. Mubaligo. Kori. Pengusaha. Kahartos tuh. Budak tak. Eh. Anak ibu kekitu diprogram. Diprogram. Boga milik-boga ni si teh pendidikan. Anak. Anak aww. Kudu ayah nu jadi dokter. Tak bibah. Dokter perempuan. Kenapa? Kalau anak ibu nanti melahirkan. Siapa yang ngurus? Sebaiknya dokter perang. Oh. Penting na pendidikan teh. Ya. Penting na pendidikan teh. Budaknya sakola. Sakola ke. Mencinta jadi dokter. Dokter kandungan. Jadi mana gak juru diurus. Dokter perempuan. Paham tidak? Makanya ibu-ibu pola hidupnya jangan konsumtif. Harus produktif. Biar kita polanya sederhana. Yang penting pendidikan anak diperhatikan. Ulai ma'ab. Batur ngararaji. Kalahkah marahin PS. Batur ngararaji. Ya kalahkah memotora. Mella. Masukkan pakai calendar. месте motor pakai waktu. Oke. Bila perlu. Mesi dewasa ma'ab. Masukkan outputs helikopter. Beran. Bukan paling penting tetang tangan. Bukan budak contin vivir ngar kenteng. Masukkan motor. Waktu nak ajik memotoran. Waktu nak sakolak memotoran. Akibat ibu bapak tidak tegas. paham tidak main game yang tidak berfaedah yang tidak bermanfaat akalnya ruksak, memorinya ruksak waktunya habis dipergunakan oleh-oleh yang tidak berfaedah ruksak budak budak padahal diurus tukar balik pasantren di diri ayah tinggal daik ayo jauh udah ratang ayo deget arwos ya paham tidak paham tidak nih ibu ibu budak ayo jadi dokter ratunya jadi pengusaha ada alumni kan pada hadirkan ayo jadi ustad ayo jadi pengusaha ayo jadi tani alhamdul multi profesi saling menghormati saling menghargai igna saling menghormati saling menghargai tegitu kak yang abdimah bu ibu wanita yang baik dengerin ketika suami tidak ada jaga kehormatan tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahrum haram hukumna suami tidak ada jaga kehormat kemenang masukkan laki-laki nulain kamu lelaki dibeci pusalaki suami bekerja istri yang baik berdoa musalaki dagang pemajikan luha musalaki kasawah ngamparkan sajadah musalaki usaha itu wanita yang baik itu wanita yang baik itu wanita yang baik itu wanita yang baik memotoran 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 oh shit darahnya ke saya tengahkan musik memotoran saya itu wanita yang baik cincin lain warah wiri gudah gini otw 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 ayah ayah ada ayahnya ya masalaki awet yang ngarariu arudunan yang sebelah ini adik ayah yang abimah nyala musalaki kasawah teampar ke sajadah musalaki dagang te duha salaki bekerja berdoa perempuan dengerin puasa sunat izin suami pergi haji pergi umrah harus ada mahrum harus ada pendamping keluar rumah perempuan izin suami puasa sunat unyak anyuk unyak anyuk tebebe jahra kasaraki rumah tenyah ruang riung di bang emok awas transaksi ribawi apapun namanya haram muala kabar kahan beban kacau gara-gara bang emok ibu ibu salakin atekasaw kakep beker berdag daripada ruang riung ngara rumpi ngomong batur awur pahidah nah mending diisi hati dengan zikrullah baca salawat baca kalimat tasbih tahmid agung asma Allah yuk ngara riung karar rumin nyele beret tetangga melih kulkas asup angin dikerok salah kita tetep berum kagam kulkas batur melih kompor gas har redang har redang melihat tuh hal alangan jadi lemah jering mikir kiran baturnya 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 motor karar rumin deket warung siata cena motor nanya nganyuk heng bayar mayar ay nyang omat cicin baturnya gaya manih nunggal dan kudu panas makan nalpot cek nalpoten jadi ece nge bu bu suaminya kasal hamurannya ya ayuh hanas khatibun nassala kodri ukulihim mau balik ketika menyampaikan tausia harus melihat situasi dan kondisi kan di lemur di lemur pakai setelan sawah pakai kaos pamere timaterial pokoknya pamere timatri balik mawa pacul mawa parang segala lupa alat alat kebon jeng saw mawa teko koning paranti ngilu teko na tepamere tepati dulurna nukam mekah pandemun diurah maya nukam mekah balik batu safar marangihan marere balik di mekah daratan mun mawa hayam diberet teko gede na letik na teko teko maha hayam mun mawa nuk diberet kopea tem maw naon ma kacang dua korma opat hampura santrinya hampuranya santrinya akuma apa itu da ini salah kira kasawa elingan kumpang majikan nate abah ayah naon umi abah ayah naon mama wudhu lah cepat dia meh barokah tadina alhamdulillah telah mengingatkan mari kita saling mengisi antara kekurangan dan kelebihan ada di diriku kelebihan tetapi sesungguhnya bapak juga banyak kekurangan bapak yakin bapak ini hamba yang lemah kenapa tolong diingatkan oleh mama igna rumah kita tangan salaki reka saw te cium tangan osok borok salaki uut kemana mama muli kuota urus siap salaki urus gak gini kemulian kuota ma ma bapak angkatnya assalamualaikum walaikum salam suamin di saw amparkan saja bismillahirrahmanirrahim makanya mau kena mau kena tasik cintai dong produk dalam negeri cinta kepada negara sebagian daripada iman betul usali sunatan duharok atainilillahi ta'ala allahu akbar ih tertib rumah tangan te ya masalah aku te memotoran memotoran ngara rumpi ngara rumpi putap 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 sulpa selfie sulpa selfie reuni reuni mana reuni apa cok cok beres sholat duha beres beres baca wirid ngado doana teki santri Allahumma inkarna rizki pisamai ya Allah kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah upami rizki di langit lungsur ya Allah upami rizki di langit lungsur kita bapana tukang tani budak masantren dipondok pesantren alhuda budak masantren dipondok pesantren darul huda wasilah padilah keutamaan sholat duha diberikan rizki oleh Allah kepada anaknya dalam bentuk kecerdasan budak apal imriti apal kailani johar maklun juara mtq juara musabah kok kira atil kutub lo baca kitab kuning kah hiji bapak tukang tani budak jadi kiai alhamdul rizki tafdi Allah ya berapa orang yang melaksanakan sholat duha helad mememekadir bro-boro atau pemajikan terduha atau salaki atau nuduhannya udun day udun ngopi kupu 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 cap oplet opet roush dukangson denget dukangson eh kameramen duha waduh 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 kalau memang rizki dalam bumi keluar waduh tersalah kikir macul belut kalau luar dalam bumi dalam bumi keluar nusok duha nutara duha orai bu sudah sebentar lagi mau sholat duhur baru berapa pak yai baru tiga itu tadi materi yang lain yang itu kan yang akan mendapatkan husnul khatimah yang pertama orang yang dawam waduh wangta dirus sholat tiba dah sholat yang menunggu setelah sholat eh menunggu sholat orang yang selalu berjama orang yang selalu berjama sholat dimas awal waduh nah orang yang selalu berjama orang yang selalu berjama di pondok ini perpasal itu langsung sadayana di aus perpasal ampura baiknya makolotnya yang selalu berjama yang selalu berjama yang selalu berjama selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu